Baik, terima kasih sudah bersama Q&A Pemirsa masih bersama bintang tamu kita Anies Baswedan dan kita akan persilahkan Semi, tadi gemas sekali kok enggak dapat kesempatan, silahkan Semi Ini saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya anak abah itu sekarang sudah menjadi peorasi bahkan kita memperjuangkan sebuah idealisme itu di peorasi sebagai ya ini mah gerakan anak abah nih kaum 24% yang kecewa gitu ya bisa dibilang itu peorasi atau malah pujian ya berarti anak abah direlasikan dengan sesuatu yang berintegritas itu aja Pak Anies ini orang yang sangat runut dalam berpikir dan menyampaikan biasanya ada orang yang runut berpikir menyampaikannya terbata-bata beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu jadi ngomongnya itu udah enggak dipikirkan, jadi kalau di rapper ini dia freestyle ditanya apanya pasti dijawab sama dia pertanyaanku adalah sebenarnya bagaimana orang yang sudah berpikir dengan runut bisa dengan strategis nanti ke depannya, karena kenapa sih? ya tapi problemnya hari ini adalah banyak yang enggak punya otak dan enggak bisa berpikir runut Indonesia itu jadi kacau balau itu karena enggak ada pikiran jadi enggak harus kecewa dengan 24% kalau punya pikiran jadi lo jubirnya Pak Anies nih? bukan, jangan jelaskan, jangan susah lo jelaskan dan 50 juta ini yang di quote unquote dibilang anak abah ini luas sekali loh dari orang aktivis yang kiri sampai konservatif kanan dan orang-orang liberal nah ini kalau Pak Anies bikin partai strateginya gimana ini? bisa mewahdiahi orang-orang yang beraliran Marksis sampai yang konservatif berat sekali, gimana nih Pak Anies? saya selalu bayangkan gini Sami, kita selalu sering memfokuskan pada latar belakang latar belakang pikiran, latar belakang etnis, latar belakang suku yang mempersatukan itu latar depan karena latar belakang tidak bisa dipersatukan kenapa? karena itu adalah masa lalu ya latar belakangnya beda-beda mau diapain? yang satu bisa dibilang suku, ideologi ya sudah tumbuh besar dengan ideologi yang pernah ada pikiran-pikiran tapi ketika bicaranya masa depan nah kita bisa bersatu tuh kenapa? karena masa depan itu adalah sesuatu yang kita tatap sama-sama jadi kalau kami tawarkan kenapa ini bisa across the board ya lintas identitas lintas minat lintas profesi lintas pikiran karena yang kita membawa tawarkan ada tentang kesetaraan keadilan itu buat kita ke depan bagaimana kemudian situasi komunikasi Mas Anies dengan Nasdem atau dengan Bapak Surya Paloh yang memang sejak awal dari Pilpres sampai akhir itu memang tidak bergeming untuk menurut Mas Anies dan apakah memang terjadi tekanan seperti itu? Pak Surya Paloh itu seorang yang setika beliau ambil keputusan itu dijalani proses itu tuntas dan beliau selalu menyampaikan apa adanya tidak ada yang ditutup-tutupi ketika kondisinya baik disampaikan ketika kondisinya tidak baik disampaikan sehingga kita itu tahu persis situasi apa yang dihadapi dan kenapa saya hormat sekali pada perjalanan Pilpres habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden tekanan dialami Nasdem luar biasa Metro TV ini malam itu luar biasa coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV gara-gara proses itu berapa banyak sponsor-sponsor kegiatan di media grup yang berkurang lalu luar biasa itu yang dialami jadi itu yang saya maksud tadi kalau kepemimpinan nasional memberikan kemandirian pada partai harusnya gak ada itu semua itu yang terjadi tekanan-tekanan nah ini yang menurut saya harus dikoreksi ketika kita memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi menjaga kehidupan politik yang sehat begitu ada di dalam barisan melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis yang tidak melindungi kehidupan berpolitik tegur dengan ditegur maka sistem kita akan terawat tapi kalau tidak ditegur berarti itu boleh dan kalau boleh apa yang terjadi tekanan luar biasa bayangkan yang dialami oleh nasdem luar biasa karena itu saya hormat dan saya sampaikan terima kasih yang luar biasa karena berada di dalam konsistensi sebuah perjuangan walaupun ancaman dan tantangannya luar biasa yang di alami tapi sosok Mas Anies yang konsisten ini pun juga menyentuh hati banyak orang kita akan lihat ya ini kemarin kami sempat tes Mas Anies ya kalau ketemu Anies Baswedan apa sih yang ini diungkapkan atau ditanyakan nah kita bisa lihat nih dari netizen yang kami kumpulkan banyak yang kalau Pak Anies saya izin bertanya bagaimana sih cara Pak Anies bisa memiliki pengetahuan ide baru nah seperti itu rencana politik Pak Anies ke depan seperti apa ada juga yang menanyakan Pak 2029 mencalonkan diri jadi presiden lagi tidak Pak Anies kasih quote dong untuk warga DK aja yang lagi sedih dan galau karena Abah gak jadi berlayar nah ini kan terus Assalamualaikum semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat Pak Anies dan Pak Anies bisa konsisten dan tetap idealis itu seperti apa apabila ditakdirkan menjadi pemimpin Pak Anies tidurnya berapa jam sehari bangun jam berapa temukan untuk para netizen jadi Mas Anies banyak sekali sebenarnya ini ribuan ya ini kami tidak bisa menampilkan semuanya tapi dari dari antusiasme warga ini baru beberapa menit semuanya udah ribuan masuknya semuanya ingin menanyakan dan mengungkapkan kesedihan Mas Anies gak maju pilkada DKJ yang kedua pertanyaannya adalah dari netizen ini 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan jadi dulu saya berada di luar pemerintahan dan ketika berada di pemerintahan ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan ya tadi cerita tentang beasiswa ya saya ngurusin kampus padahal kampus swasta itu gak harus nyari beasiswa itu kan biar bagian negara aja ngurusin tapi kita terpanggil kemudian Indonesia mengajar mengirim guru ke pelosok-pelosok tanah air lagi-lagi kesetaraan tapi kan orang harus punya rencana untuk langkah di masa depan karena kan kata pepatah masa depan kita ditentukan oleh langkah sekarang mas Anies gini Pilpres 2029 itu masih 5 tahun sekarang hasil Pilpres kemarin aja belum dilantik jadi kita kerjakan step by step tapi saya yang pasti akan selalu berada di dalam kegiatan bersama publik untuk memberikan manfaat kepada publik adapun soal proses politik Pilpres pemilu dan lain-lain itu masih panjang terlalu awal untuk sekarang menentukan mas oke silahkan jadi yang jangka pendek yang mas mau lakukan di tengah prustasi rakyat ini mas mau gak pimpin prustasi rakyat ini dan kayak apa gitu jangka pendeknya baik terima kasih kita bertanggung